Aku suka Tuhanku Orang yang diberkati Makan dengan baik, hidup dengan baik Orang yang baik Orang yang tampan dan langsing Orang yang bekerja baik Orang yang kaya Orang yang pintar Saya pikir orang beruntung adalah orang yang diberkati Anda baru saja melihat sebuah wawancara tentang siapa yang diberkati Wawancara ini membuat kita terkejut Karena sebanyak 30 dari 50 orang dalam wawancara ini mengatakan Tiga, ya tiga jawaban yang sama Jawaban pertama adalah orang kaya Dan yang kedua adalah orang yang pintar Lalu ketiga orang yang cantik Nah kita lihat apakah ketiga orang ini benar-benar diberkati Jadi tim kami mendokumentasikan kehidupan tiga orang yang dianggap diberkati Mari kita lihat bersama Selamat datang Selamat datang Senang bertemu dengan Anda semua Selamat datang Saya orang terkaya di dunia Saya memiliki segalanya Saya jenius Dari surga Bahkan saya adalah belajar Dan jika saya rajin belajar Saya menjadi juara kelas Dan menjadi orang pintar Perkenalkan Saya Miss Yejo Ratu kecantikan dunia yang baru Saya bisa menggerakkan dunia dengan wajah cantik ini Terima kasih sudah mau datang Apa kabar? Mengapa Anda mengundang kami? Iya Sebagai orang yang cantik Aku sangat sibuk Saya tahu Saya mengundang Anda karena saya memerlukan tesis Anda Tentang pegunungan Andes dan wajah untuk mewakili perusahaan kami Oh, apakah Anda memanggil saya untuk mengembangkan tanah adat di Andes? Wuuuuh Iya, itu benar sekali Oh, seperti yang Anda tahu Tesis yang saya buat Menyatakan bahwa tidaklah mudah dan sangat sulit untuk mengambil hati penduduk asli Andes Ya, tetapi apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak bekerja dengan uang? Sebagai orang yang cantik, aku pikir itu tidak cocok untuk aku Akanku pikirkan dan akanku beri jawaban Oh, tentu, tentu Saya akan memberikan waktu yang Anda butuhkan Hahaha Itu tanah saya Hahaha Tanah yang indah Doktor, awalnya kami mengumumkan bahwa kami seharusnya tidak mengembangkan Andes Tapi mengapa Anda merevisi tesis Anda untuk mengembangkan Andes lagi? Eee, sudah waktunya bagi para sarjana untuk menerima perubahan Eee, orang asli di sana juga ingin berkembang Saya ingin bertanya, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda harus melindungi keindahan Andes sebagai orang yang cantik? Hmm, seperti yang sudah saya katakan, walaupun berkembang, tetapi tidak mengurangi kecantikannya Oh, kenapa kamu berbicara seperti itu? Sekarang, saya adalah wanita yang luar biasa dengan kecantikan dan uang Hmm, saya lebih sempurna karena saya memiliki pengetahuan yang lebih tinggi, lebih banyak kehormatan dan banyak uang Lalu, bagaimana kalau kita pergi ke monitor dan minum di Maldif? Hmm? Pergi ke Maldif dan minum monitor? Hmm, pergi ke monitor untuk melakukan Maldif? Sudahlah, itu tidak penting, yang penting ini bisa dimengerti Kalau tidak gantung, aku masih sabar, tapi aku tidak sabar dengan kebodohan Apa-apa? Aku sendiri yang akan pergi ke Maldif dan akan minum monitor, sampai jumpa Hah? Berada di samping dia, aku jadi kelihatan pintar Dokter, Profesor, tunggu-tunggu, bareng, bareng Ladies and gentlemen, sejauh ini kami telah bertemu dengan tiga orang Yang dianggap diberkati Bet, bisakah seseorang yang banyak belajar, yaitu yang terpelajar dan juga yang wajahnya cantik Yang telah dibodohi dengan uang dapat terus menikmati banyak hal setelah itu Nah, dapatkah seseorang dengan kekayaannya ini hidup selamanya menikmati apa yang mereka miliki Kita akan melihat kembali kisah orang-orang tersebut Nah, mari kita saksikan kelanjutan kisahnya Berat sekali, sulit Ini beda dengan apa yang dijanjikan kepada kita Katanya, kalau kita bekerja, kita dapat permohonan dan makanan Apa ini? Sudah, sudah, kita berhenti saja sekarang Hei, apa-apaan ini? Aku harus menetakkan tanda di sini, di bulan ini juga Kalian paham tidak? Ayo cepat kerja lagi Hei, 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 ayo Sudahlah, kerja, kerja, kerja Ayo, cepat kerja Ayo, ayo Apa? Ketua, Anda memukul penduduk asli? Saya katakan bahwa Anda harus mendapatkan hati penduduk asli terlebih dahulu Ini mungkin masalah untuk tesis aku yang ditulis dalam bahasa latin Lebih baik aku menghindarinya dengan cepat Ya Tuhan Sarjana terbaik di dunia Dirusak oleh tipuan orang kaya Ini adalah akhir dari kehormatan hidupku Uangku banyak Uang dapat melakukan segalanya Apapun salahnya dapat diselesaikan dengan uang Jangan bergerak Saya menangkap Anda karena memukul penduduk asli Ini uang untukmu Tolong selamatkan aku Anda pikir bisa melakukan segalanya dengan uang? Dengar, ada beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan dengan uang Tapi, tapi, bukankah Uang bisa melakukan segalanya? Karena terlalu banyak kena sinar matahari Jadi muncul banyak kerutan di kulitku Sekarang kembalikan mahkota itu padaku Apa? Kamu tahu siapa aku? Tahu Miss Yejo itu kan dipilih setahun sekali Tidak selamanya Kali ini, saya yang terpilih sebagai Miss Yejo Dan semua yang Nuri lakukan sekarang adalah pekerjaanku Tidak Aku sudah menjaga kecantikanku Dengan menjaga pola makan Dan merawatnya dengan kosmetik mahal Mengapa harus ku kembalikan mahkota ini? Cepat kembalikan Kupikir wajah cantikku akan bertahan selamanya Sebelum ini, kami sudah menunjukkan pada Anda semua Ada tiga macam orang yang diberkati di dunia ini Yaitu pria kaya Orang pintar Dan yang berwajah cantik Anyway, what the? Bagaimana akhir mereka? Seperti apakah kehidupan mereka? I wish, never, 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 never Di dunia ini tidak mungkin tanpa akhir Karena di dunia ini tidak ada satupun yang abadi Tetapi Tuhan berbicara tentang orang-orang yang diberkati Firmannya adalah Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemo'o Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam Selalu mendekati firman Tuhan Dan hidup sesuai dengan kehendaknya Dan memberikan berkat Tuhan Yang utamanya kita harus memiliki kebijaksanaan Untuk membedakan antara jalan berkat dan jalan kehancuran Cintainlah Yesus Maukah kita berjanji untuk menjadi teman yang tahu berkah dari Tuhan? Nah, sampai jumpa lagi friend Bye-bye Bye-bye Bersamanya selalu Dan aku suka Tuhanku Yeay Bersamanya selalu Bersamanya selalu